Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel Mr. Bawakuli ya Itu sudah satu dump truck termuan teman-teman ya Masih melanjutkan kurangnya kemarin teman-teman Ini kita merendahkan jalan ini dan tanahnya di luang keluar ya Itu ada terpantau dump truck, dump truck yang dump truck buis teman-teman Oke teman-teman jangan lupa dukungannya selalu like, subscribe-nya Love, subscribe teman-teman sangat bermanfaat ya buat perkembangan channel Mr. Bawakuli Agar lebih bersemangat lagi teman-temannya untuk buat pemerintahnya Hanya sekedar berbagi pengalaman kerja dan sampai tahu ada manfaatnya teman-temannya Karena khususnya buat pemula-pemula operator teman-teman ya Ini kita pakai mini eksavator Pematsu, Pematsu BC78 teman-teman Ini lokasinya di kebun teman-teman ya Karena jalannya dump trucknya ini selalu gagal naik Jadi ini perlu kita di cutting teman-teman Kita direndahkan sedikit Kita lebih satu meteran lah ini Dari sampai ini Misalnya kemarin akan terjalan Terima kasih buat teman-teman yang sudah support selama ini ya Berjalannya waktu ini sudah support terima kasih banyak Kalau kemarin Bawa caterpillar Pecil teman-teman Yang proyek-proyek dan Dolian pipa sekarang Ganti haluan teman-temannya Ada tawaran pekerjaan Istilahnya ngamen-ngamen lah teman-teman Jadi apapun pekerjaannya Ya itulah kita Pekerjaan nggak Nggak lama-lama juga teman-teman Satu dua hari balik selesai Oke pindah lagi Proyek kecil-kecilan teman-teman ya Tapi selalu disyukurin lah kan Yang penting Alat keluar garasi teman-teman Kalau di sini nih Alat keluar garasi ya kita kerja Kalau start bedi garasi Yang kita nggak kerja Nggak dapat apa-apa teman-teman Jadi selalu disyukurin kan Mau satu dua hari selesai proyek Mau sampai satu bulan lebih Ya itu lezuki kita teman-teman Selalu disyukurin Buat teman-teman yang belum dapat pekerjaan Saya doakan mudah-mudahan Segeralah dapat pekerjaannya Sesuai yang diinginkan Buat pemula-pemula prakter Semoga Lebih bersemangat kan Enak teman-teman Kalau sudah jadi operator tuh Enak kan Kita bisa mencukupi kebutuhan Lata bagi yang sudah punya istri Anak istri ya Kita mencukupi kebutuhan anak istri Kebutuhan orang tua Mohon izin juga kepada senior-senior operantarian Mohon izin Tidak ada maksud Tergombongkan atau pamer suatu pekerjaan ya Ini berbagai lemuh Ini lokasi di Jawa Tengah kan Jawa Tengah Matulang Teman-teman Teman-teman di Tambang Batubara di Bukun Sawit Pain tayu-pain lokasnya Staking-staking apa Staking rawa Selamat bekerja ya Salam Salam bandel Salam apa istilahnya Tuh Buku baja ya kan Buku baja semangat dalam bekerja Perlu yak apapun Mungkin gaji beda teman-teman ya Antara bekerja di Tambang Atau di Sawit Baruan Sawit itu Mungkin beda ya Cuman kita Yang namanya sudah bekerja Yang penting lingkungan itu nyaman teman-teman ya Lingkungan nyaman Gaji tertib itu kita Mungkin Betah juga teman-teman ya Tapi biasanya kalau lingkungan Lingkungan gak nyaman Gaji serat itu yang Kadang teman-temannya bikin gak betah kerja itu Seperti itu Kita harus gaji banyak teman-teman ya Yang penting lingkungan nyaman Teman-teman enak Gaji tertib itu Insya Allah Yang membuat kita nyaman itu Helal-helal gitu Teman-teman Dibandingkan Banyak tekanan gaji Gaji pun serat itu kan Aduh Yang namanya kita kebutuhan Mungkin gak tahu teman-temannya Kadang kebutuhan gadaan dalam keluarga Tapi gaji belum keluar gitu Kadang yang membuatnya gak betah Dulu saya sempat di sawit juga teman-temannya Saya helper di sawit Tengah teras Tengah teras Tengah Ini parit Jalan Bantan Gorong-gorong teman-temannya Di Kalimantan dulu itu Tengah teras Tengah teras Tengah teras Bisa dikatakan Harapan Harapannya lah Harapan saya dulu Juga gitu teman-teman Bisa dekat rumah Tapi Alhamdulillah Bisa terwujud teman-teman Dabati kita Perbanyak kawan kan Perbanyak kawan Tidak usah milih-milih kawan Harus kawan yang senior Atau junior teman-teman ya Soalnya kalau diirsa itu Kadang itu helper kita itu Rezekinya lebih bagus teman-teman Daripada Mungkin yang teman-teman Yang sudah lama itu Jadi gak gak tau teman-teman Kadang kita Pasti nganggur Helper kita itu kadang Yang aja kita kerja teman-teman ya Jadi jangan salah teman-teman Ya rezeki kita gak tau Rezeki helper itu kadang Lebih bagus teman-teman Daripada rezeki kita Jadi hubungan baik Antara Sesama pekerja Entah helper operator Mantor Atau Bus-bus itu Dijabai teman-temannya Soalnya rata-rata kita bekerja itu Dengan ajakan kawan juga teman-teman Darang kita ibaratnya Langsung kenal togek Itu jarang lah kan Kecuali mungkin Bagi yang bekerja di hayatan bangmas Atau apa yang suka Banyak togeknya Itu pun Lata-rata Denger ajakan kawan teman-teman Ditawarin kawan itu Rata-rata lah Kita bekerja dalam Alat berat Rata-rata Informasi itu Bebanyakan itu Dari kawan teman-teman Jadi Hubungan baik kawan Saudara Kawan saudara Atau Yang berhubungan dengan Alat Iksa lah Pertama kan Itu Harus dijaga Bebe teman-temannya Jangan sampai Membuat sakit hati Kawan atau apa-apa kan Mungkin kita dalam bekerja itu Ini teman-teman Kadang Jenuh kan Pengen pindah Pengen pindah Terus Wah Kayaknya enak ditambang Kayaknya enak di Korea Kayaknya enak di sini Belum tentu juga Teman-temannya Sama teman-teman Kalau kita sudah Petar rental tuh Kalau menurut saya Sama dimanapun Teman-teman Tergantung kita lah kan Pengolah Ekonomi Pengolah Penghasilan kan Semuanya Disyukuri teman-temannya Sebab kita masih nyaman bekerja di tempat itu ya Saya pikir Nanti rezeki pun mengibuti teman-temannya Mau dikejar pun Sampai mana luar negeri pun Kalau memang rezeki kita Segitu ya Sepertinya ya Mau dimanapun ya segitu teman-teman Karena sudah ada yang atur semuanya kan Kalau memang rezeki kita Nanti dicaktirkan Bulan depan banyak ya Insya Allah Pasti ada Ada-ada aja teman-teman Entah dari Katakanlah Katakanlah Ada tip-tip lah kan Tip Uang-uang apa Dari supir lah Dari 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 Sudah penuh teman-teman Dari Dari Taman Kejarangan Sehingga Segini Sari 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 Tunggung Masih Sari 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 Terima kasih.